Terus terang, aku juga kaget. Kenapa? Karena substantinya itu nggak berubah. Pas itu dipanggil GTV dia. Konsennya adalah peningkatan kualitas tata kelola sesuai amanah dari BPK. Kemudian kalau direspon luar biasa, kita sendiri juga kaget sebenarnya. Konsen kami adalah bagaimana melindungi kepentingan peserta. Apakah itu dari aspek pengerahan, pemupukan, maupun pemerintah? Sobat Panangian, kali ini saya memiliki tamu yang baru, yang belum pernah saya undang. Beliau adalah seorang profesional melalui jalur ASN, atau bisa dikatakan bekerja untuk negara di Departemen Keuangan. Dari satu direkturat berpindah ke direkturat lain, tapi nggak pernah diperpajakan yang ada di Anggaran dan Perbendaraan Negara. Nah, sekitar 26 tahun dia sudah berkarir di sana. Kemudian, dia mengikuti open bidding untuk memilih komisioner, atau ketua, bisa dikatakan begitu, atau CEO dari sebuah lembaga yang disebut dengan TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat, yang dulunya namanya Bapertarum. Bayangkan, dari 200 orang, mengerucut jadi 10 orang, mengerucut jadi 5 orang. Nah, beliau ini ketuanya. Saya sampai dulu tamu saya ini, dia masih muda, lebih muda dari saya pastinya, namanya Heru Pudio Nugroho. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bang Panangian. Kita ketemu di Metro. Luar biasa Anda. Luar biasa. Saya melihat gaya Anda sebagai pejabat, saya sangat tersepek. Kenapa? Anda tidak pernah, apa ya, tidak pernah mau dipojokkan, terus Anda menyerah. Iya kan? Karena Anda kan abdi negara, abdi rakyat kan. Jadi, saya melihat sikap Anda itu luar biasa. Makanya saya langsung minta nomor, mana? Kita akan podcast. Iya, itu, itu. Jadi, mudah-mudahan ditiru para pengikutnya, beliau ini di kantor. Jadi, open. Karena ada ikut open bidding, ini Anda juga open-minded. Open semua kemampuan syarakan. Sekarang saya mau tanya dulu, Anda ditetapkan sebagai komisioner BP TAPERA tahun ini ya? Tahun 2004. Bulan? Februari. Tempatnya tanggal 13 Februari 2004, kita nerima kepres, kepres 14 2004, tentang pemberhentian dan pengangkatan. Komisioner, deput komisioner BP TAPERA. Dan Anda langsung populer, gara-gara TAPERA. Lasing in disguise. Jadi, gini. Pada waktu, yang beberapa waktu lalu, ada berita dari media. Memang ini, katakan-karen media ini pun, berita 2020 pun diekspos. yang sebenarnya sudah usang lah istilahnya. Nah, ada menyebutkan bahwa, BPK menemukan bahwa, ada uang yang belum dikembalikan oleh, Mbak Pertarung kepada, kepada pesertanya ya. itu belaporan tahun 2020 dan 2021. Apakah itu masih ada? Sampai hari ini? Ya, ya. Terkait isu itu ya. Jadi, mungkin, ini ya, Bang Panangian. Pada saat Bapertarung di likuidasi, ya di 2019, kemudian diintegrasikan fungsinya di BP TAPERA 2020, masih ada tunggakan ya, pengembalian hak kepesertaan yang belum terrealisasi. Ya, tahun 2020 ya. Ya, kemudian pada saat sudah dilaksanakan integrasi ke BP TAPERA, pengelolaan tadi, apa, kepesertaan Bapertarung, ya, itu, ada teman BPK, atas audit di 2021, ya, bahwa masih ada kurang lebih Rp124.000 sekian. Ya, ya. Hak peserta, yang sudah berakhir masa kepesertaan, atau pensiun, belum dikembalikan. Dan akhirnya itu menjadi PR-nya BP TAPERA. Oh, pada tahun itu juga ya. Ya, karena sudah beralih pengelolaannya ke BP TAPERA. Nah, dari situlah kemudian, ada rekomendasi agar BP TAPERA melakukan penelusuran terhadap Rp124.000 hak peserta yang belum dikembalikan tadi, untuk segera diproses pengembaliannya. Ya. Dan itu sudah kita upayakan, ya, bekerjasama dengan TASPEN, dengan PEMDA, ya, dengan Duk Capil, untuk men-tracing data. Karena permasalahannya pada saat integrasi dari BP TAPERA ke BP TAPERA, kita hanya menerima blok data yang berubah, ya. Kemudian, disitulah PR-nya. Kita harus mengurang, satu-satu, kemudian, apa, menerjemahkan istilahnya, ya, mentransformasikan dalam akun individual masing-masing peserta tadi. Itu banyak, 120 ribu. Dari 4,1 juta peserta yang dialihkan, ya, ya, ya. Itu 124 ribu. Dan itu, Alhamdulillah, dengan upaya keras teman-teman, bekerjasama dengan berbagai pihak, dengan TASPEN, dengan Duk Capil, dengan pemerintah daerah, itu sudah bisa kita selesaikan. Kapan itu? Nah, kami sudah laporkan, ya, day-to-day progres pengembalian itu ke BPK, dan, pada tanggal 27 Februari kemarin, kita sudah menerima surat dari BPK, bahwa keseluruhan temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti oleh BP TAPERA sesuai ketentuan. Artinya sudah dikembalikan. Dan di, di, apa, lampiran laporan BPK itu sudah nihil angka tadi itu. Ya, ya, ya. Berarti sudah beres, ya. Sudah beres. Secara administratif sudah beres. Sudah beres. Tentu loh, antara lembaga negara kan memang itu kerjasama. Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya ini penting dikemukakan kepada media dan masyarakat. Ya, kan? Karena kan ada temuan, terus temuan itu nggak diberes-bereskan sampai sekarang kan gitu. Nah, sebenarnya sudah beres, ya. Ya, ya. Jadi, kemudian, setelah TAPERA sekarang ini sudah berjalan di bawah Anda, ya. Berarti baru sekitar... Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Kami dilantik 13 Maret. Ya, jalan empat bulan, ya. Ya. Apa yang langsung dilakukan oleh komisioner yang baru ini, tim yang baru ini? Ya, Bang Panangian, pada saat pelantikan komisioner dan dibuti komisioner di 13 Maret kemarin, sudah jelas itu. Ada arahan dari komite. Jadi, kami bertanggung jawab langsung kepada komite TAPERA. Ya, komite ini ada tiga, ya. Menteri, ya. Yang diketuai oleh Pak Menteri PUPR, beranggotakan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan anggota komisioner OJK. Oh, yang disebut profesional itu di situ, ya? Enggak. Sama satu profesional. Profesionalnya kebetulan OJK. Wafat, ya. Saat ini masih proses open bidding, ya. Oh, ya. Proses open bidding untuk yang tenaga profesionalnya. Ya, ya. Nah, itu jelas amanahnya bahwa pertama, ya, KDK yang baru harus terus melanjutkan upaya untuk peningkatan pembinaan tata kelola. Ya, pembinaan tata kelola. Pembinaan tata kelola. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi kepesertaan yang melalui akun digital. Oh, ya, ya. Pembinaan IT, ya. Untuk melindungi hak kepesertaan. Ya, ya, ya. Ya, kan. Terus yang ketiga, melakukan perluasan kepesertaan mandiri. Ya, kepesertaan mandiri. Ya, dari pekerja mandiri maksudnya. Oh, jadi itu akan menjadi prioritas juga, ya? Betul. Ya, ya. Terus yang terakhir adalah peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di BP Taperang. Oh. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun trust masyarakat. Jadi PR-nya jelas. Kita dibinta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dalam rangka membantu membangun trust dari masyarakat. Jadi belum ngomongin, belum ada amanah untuk koleksi atau menghimpun simpanan baru sebelum tata kelolanya clear, model bisnisnya clear, dan kepercayaan masyarakat terbentuk dengan beberapa indikator tentunya. Jadi sebenarnya, kita sebutkan tadi blessing in disguise, sebenarnya sejak dilantik, Anda sudah mulai membuat roadmap tentang empat biji itu. Tapi tiba-tiba datang lagi. Aduh, lucu juga. Anda ketiba-tiba ini, durian runtuh. Jadi ini, kalau ada ceritanya juga, sebenarnya revisi PP 25 2020 tentang jelenggaran Taperang, itu adalah dalam rangka memenuhi rekomendasi BPK juga. Kenapa? Pada tahun 2021, itu BLU PP, DPP namanya, yang mengelola FLPP, Fasilitas Ligusitas Belayaan Perumahan, dilipidasi. Kemudian sama itu, diintegrasikan fungsinya ke BP Taperang. Sebagai pengelola FLPP. Nah, pada saat 2021, kita sudah melakukan pengelolaan penyaluran FLPP, namun menjadi temuan karena pengelolaan FLPP-nya belum didukung adanya keselarasan regulasi. PP-nya kan sudah terlebih 2020, ini baru di carryover ke BP Taperang 2021. Belum ada cantorannya. Makanya diamanahkan untuk membuat 2024 ini ya? 2021. Jadi, 2022 dimulailah proses legislasi untuk menyusun peraturan yang akan menjadi cantoran pengelolaan FLPP bagi BP Taperang. Di NPP yang baru ini? Jadi mulai, ya betul. Jadi, prosesnya dari mulai Mei 2022, ya itu ada surat dari BPK ke Kementerian Keuangan terkait peneringkatan tata kelola FLPP tadi, yang itu ditindak-lain bersama oleh BP Taperang, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, di JPI terutama ya, dan Kementerian Keuangan Kerja, di JNI PHI. Nah, itulah kemudian muncul inisiasi revisi dari BP 25, khususnya terkait menjadi cantoran pengelolaan FLPP. FLPP-nya. Agar digelola terpisah dengan dana Taperang yang ekspah bertarung dan juga aspek pertanggung jawabannya agar lebih transparan gitu ya. Konsepnya sebenarnya itu. Iya, iya, iya. Dalam proses dialog, ya penyusunan legislasi, kemudian, ya tadi pekerja mandiri, siapa yang ngatur? Ternyata, tidak menjadi domennya Kementerian Tenaga Kerja dan tidak menjadi domennya juga Kementerian Keuangan. Akhirnya, usulan dari Kementerian Kumham dalam proses harmonisasi, yaudah, diatur saja oleh BP Taperang. Karena yang paham terkait dengan pengelolaan Taperang itu adalah BP Taperang. Itu menjadi cantelan juga salah satu substansi revisi. Kemudian juga pemisahan Bank Kestedi, Bank Penampung, Simpanan Peserta yang semula hanya konvensional saja pilihannya, menjadi dua. Konvensional dan Sankar. Betul. Jadi itu saja substansinya. Yang iuran 3% itu pasti sama persis pengaturannya sebagaimana BP 25-2020. Cuman ditulis ulang, karena ada salah satu ayat-ayatnya yang kemudian berubah tadi, disesuaikan tadi. Sehingga dari pasalnya ditulis ulang. Nah itulah kemudian yang mungkin menjadi trigger, menjadi polemik seolah-olah ini sudah mau diberlakukan. Dan kemudian kenapa waktunya itu dilihat dari 2020? 2016 kan undang-undang. 2020 dituangkan BP. Oke. Ada aturan baru atau ada tugas baru tambahan dari pemerintah untuk BP Taperang soal FLPP. Dan di BP yang dulu belum ada disebutkan. Nah di sini berarti harus ada cantolannya di sini kan? Nah pertanyaan saya kenapa memang bulan itu bulan yang lalu dicari waktu timingnya gitu? Nah ini sebenarnya di luar ekspektasi kami. Karena proses regilasinya kan melibatkan banyak pihak. Sampai kemudian proses harmonisasi, kemudian perhujuan dari masing-masing kementerian terkait, kemudian ke proses ke Kumham, terakhir ke Setnek. Iya, 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 iya. Proses Sekuan itu berjalan natural sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya nih andai-andai ini dibuat ini asal tahun ini juga masih oke. Kalau hanya cantolan. Iya dong harusnya. Emang andai-andai aja nih. Tahun ini masih bisa. Iya kan? Tapi ya karena Sekuensnya udah begitu, ya tidak ada niat apa-apa. Tidak ada. Ya makanya tiba-tiba jatuh. Dari atas. Makanya kami juga tersterang. Kami juga kaget. Kenapa? Karena substantinya itu nggak berubah. Masih dipanggil ke TV dia. Iya. Konsennya adalah peningkatan kualitas tata kelola sesuai amanah dari BPK. Kemudian kok direspon luar biasa. Kita sendiri juga kaget sebenarnya. Iya, iya, iya. Pastilah kaget karena ya UKT lagi rame sebagainya. Kris, ya kan. Kemudian ada berbagai soal yang berhubungkan negara dengan rakyat. Betul. Jadi ya tiba-tiba ini juga sama. Ada mandatori kan kewajiban. Nah jadi kalau begitu sebagai ketua atau sebagai komisioner nah setelah Anda melakukan tadi ya membuat roadmap itu apa yang akan dilakukan katakanlah bulan Juli tahun depan eh bulan Juli tahun ini sampai Desember. Kira-kira apa yang mau dilakukan lagi? Yang rinci maksudnya. Oh iya. Kami sudah membuat roadmap ya. Yang pertama kami akan membangun budaya organisasi dulu. Internal ya? Iya. Yang internal ya. Karena corporate culture-nya belum kebangun. Apalagi tadi ada kan nomor 4 itu pengembangan SDM kan? Iya betul. Dan infrastruktur tentu ya. Betul. Kenapa? Karena memang SDM di kami ini background culture-nya kan berbeda-beda nih. Tapi kebanyakan perbankan ya? Ada dari ex-bapertarung dulu ya kan? Ada dari ex-BLU BPDPP. Oh iya iya. Ada teman-teman profesional termasuk perbankan yang bergabung di situ. Nah ini kan culture-nya berbeda-beda nih. Nah kita harus fitikan dulu bahwa ini kita bekerja dalam satu rumah sehingga corporate culture-nya perlu saya bangun dulu nih. Saya bentuk dulu. Dan kita sudah memulai itu gitu ya. Terus kemudian penataan kompetensi pegawai ya dengan memetakan kompetensi kemudian nanti pemetaan juga dari sisi grading sistemnya dan sebagainya. Supaya menimbulkan efek kepuasan bagi seluruh pegawai sehingga semua pegawai bisa lebih full power gitu ya. Mendukung visi dan misi pipita peran gitu ya. Pemudahan internal itu. Kemudian juga tadi membangun bisnis model yang lebih fit in. Soal pengelolaan. Terutama pengelolaannya. Pengelolaan. Pengelolaan dana. Pengelolaan dana. Sebelum nantinya akan ada simpanan baru. Jadi ini harus dibangun dulu nih. Kita membangun skema berbagai skema model benefit gitu ya yang bisa memberikan aspek kemanfaatan untuk semua peserta. Karena selama ini kalau kita suruh nabung bareng-bareng kemudian manfaatnya hanya untuk MBR dan terus yang non-MBR mau diapain. Selain tadi menerima pokok dan hasil pengurusan pada saat dia pensiun atau berhenti kepesertaannya ya mengapa lagi. Skema-skema benefit sudah kita kembangkan. Apakah nantinya akan ada skema kredit dan inovasi rumah misalkan. Kredit bangun rumah. Atau manfaat peripheral lainnya. Apa misalnya? Misalkan kita lagi penyajakan juga dengan berbagai mersen ya misalkan Bijuhum ini aneh-aneh jadi agak anu ya dan mersen-mersen lainnya supaya dapat diskon khusus ketika memperbaiki memperbarui perabot rumah dan sebagainya. Itu skema-skema benefit yang sedang kita kembangkan sebenarnya. Sebagai member ya? Iya. Sebagai member. Mereka mendapat manfaat. Sehingga manfaatnya selain edanya penabung mulia tapi juga ada manfaat tambahan yang dia rasakan. Ini kan menjamin aspek kemanfaatan untuk semua level beserta. Ini sedang kita upayakan sebenarnya. Jadi kalau bisa dikatakan sampai bulan Desember ini apa yang bisa dicapai dari urayan dari Pak Ayaru tadi? Sampai Desember misalnya. Iya. Tentunya tadi ya. Penguatan budaya organisasi peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai gitu ya. Kemudian juga peningkatan kualitas sistemnya nah kita juga lagi perkuat sistem pengelolaan dananya gitu ya. yang berbasis tabungan ini dan kita udah lakukan stress test kemarin ya. Kalau seandainya ada koleksi baru let's say untuk ASN misalkan ya. Itu apakah sistem kita sudah support belum? Itu sudah kita lakukan. Kita undang KPK, kita undang Kementerian Keuangan, seluruh stakeholder terkait untuk sama-sama memelototin proses stress testnya sistemnya BP TAPERA. Terus kemudian kita juga memperkuat basis data kepesertaan. Tahun ini itu dulu targetnya. karena data kepesertaan ini khususnya ASN yang S-Bapertarum juga masih menjadi PR. Kenapa? Karena ternyata banyak data kepesertaan yang belum update. Ya salah satu bottleneck untuk pengembalian hak kepesertaan data pesertaan yang Rp120.000 kemarin itu ya. By name, by NIP, by account, by account, bank account. Kadang bank accountnya berubah, nggak dikasih tahu. Sehingga itu kemudian di-return itu juga banyak. Kita sudah kembali itu ternyata di-return karena rekening yang jadi hijau, nggak ada atau sudah beda namanya dan sebagainya. Ini yang menjadi PR sebenarnya sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan selesai. Nah tahun depan, kan tentu tahun depan tahun 2025 kan? Tahun depan 2025. Apa yang menjadi prioritas? Tadi Anda pernah saya bayangkan bahwa kan kalau ini kewajiban berarti kan ada sekarang ASN jadi BUMN, BUMD. Iya. Yang menerima dari ABBN, ABBD. Iya. Itu kan akan jadi prioritas dong. Iya. Terus kapan itu? Bisa tahun depan mulai? Ya kalau memang dinilai oleh komite bahwa BBM Tampra memiliki kesiapan. ya dengan berbagai PR-PR yang 4 PR tadi sudah bisa dibuktikan capaiannya dan mendapatkan trust juga ya pengelolaan dari sisi dan ex-Papertarum sudah nggak ada masalah. Ya bisa kemungkinan next levelnya adalah memulai apa aku sisi kepesertaan untuk ASN dulu nih. Oh masih ASN ya? Ya atau kemudian nanti next levelnya BUMN, BUMD. Terus kemudian pekerja mandiri ya. Pekerja mandiri ya pekerja mandiri menjadi salah satu PR juga ya. Karena pekerja mandiri ini terserang juga dia kan ngiyur bukan dari apa dari dia sendiri 3% gitu ya. Kalau ketetapannya kan 3% itu sesuai dengan PPI sebelumnya ya. Ya pekerja mandiri dia kan bukan penerima upah. Artinya tidak ada sharing dari pemberi kerja dan si pekerjanya. Dia ngiyur sendiri 3% gitu ya. Nah ini kan harus diwadahnya juga. ya di blended dengan apa program pemerintah yang FLPP ya bagaimana kita sinkronkan antara dana yang kita kolek dari simpanan peserta dengan FLPP ini bisa menjadi bauran yang nantinya semakin meningkatkan kemampuan mendeliver output ya terutama perumahan yang dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Dalam diskusi kita dengan berbagai pihak di Metro TV seakan-akan kan ada kesan seolah-olah pemerintah ini tanda petik memaksakan rakyatnya untuk membangun rumah untuk mereka. Sementara seakan-akan pemerintah tidak tanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang menempatkan tempat membuat tempat tinggal. Sebenarnya kewajiban pemerintah kan bisa sebagai provider tapi juga enabler. Enabler itu menciptakan kondisi yang kondusif provider itu memberikan. Nah ada kesan seakan-akan kalau pemerintah ikut mengiur quote-unquote di dalam tapera ini seakan-akan orang lebih puas gitu. Walaupun dia nggak tahu pemerintah sudah 100 triliun selama sekian tahun ikut membiayai perumahan bahkan dibandingkan dengan tapera yang hanya 14 ribu pemerintah itu sudah hampir 1 juta 1 juta 400 malah. Tapi orang nggak nggak gitu loh. Dia selalu menjadi nah apabila misalnya ada anggaplah itu sebuah terobosan dimungkinkan nggak pemerintah ikut di dalam? Artinya dari APBN masuk ke dalam tapera sebagai partisipasi. Betul. Kalau saat ini PP tapera kan sudah mengelola dua sumber dana yang tadi yang FLPP yang itu merupakan intervensi pemerintah untuk penyediaan rumah dalam rangka mengurangi backlog yang tiap tahunnya mungkin sekitar 20-25 triliun belum lagi kalau ngitung subsidi-subsidi bantuan uang muka untuk rumah swadaya dan sebagainya yang itu jumlahnya juga cukup besar ini kan yang FLPP kita kelola barengan dengan dana tapera dana tapera ya kedepannya barangkali perlu kita apa desain bagaimana FLPP ini di-blended dengan dana tapera ini semakin memberikan kemampuan leverage yang tinggi contoh kalau setelah FLPP tapera itu sekarang ada berapa tapera tapera saat ini hanya ASN yang Sbapertal kurang lebih sekitar 3,7-3,8 juta kemudian yang sudah punya rumah dari mereka kan sudah tinggal 1,4 yang belum ya data statistik kami sekitar 1,8 yang belum misalnya BP FLPP ini kan sudah ada mereka kan bisa dibuat jadi prioritas semua yang menabung disini nanti semua menjadi peserta tapera dipakai bikin prioritas diumumkan ke masyarakat jadi yang disebut di-blended bukan hanya dana-dana di-blended itu kan kantong-kanan kantong-kantong-kiri punya pemerintah semua tapi paling tidak membangun trust dan kesadaran masyarakat bahwa pemerintah itu lebih tinggi porsinya daripada pekerja gitu loh kalau sekarang dengan skema FLPP saja dari 2010 FLPP itu ada sehingga 2024 sudah kurang lebih tadi yang Bang Panangian sampaikan 1.476.000 rumah dibangun dari FLPP dan kalau dana tapera karena kita hanya carryover X-Bapertar hanya 14.000 yang sudah kita deliver selama dikulau PP tapera dan artinya sudah sangat besar porsi pemerintah sangat dominan tahun ini saja PR kami 166.000 total dana 13.7% dari ABPN dari DIPA kemudian 7.8% dari pengembalian pengembalian simpanan pokok dan peluang dipercepat yang sudah bergulir kan sehingga totalnya 21.000 triliun itu kan sudah cukup dominan sebenarnya pemerintah berperan di sini cuman kan karena sosialisasi belum ada dan belum terlalu jelas cara masyarakat menyerap program-program yang sudah jalan ini itu kan dibutuhkan sebuah penjelasan betul ya memang kami akui Bang panjangnya bahwa permasalahan sosialisasi ini masih menjadi salah satu PR besar kita kenapa undang-undangnya dari 2016 sebenarnya sudah diinisasi terkait dengan tapera ini kemudian di follow up dengan aturan turunannya PP 25 2020 cuman memang pada saat PP ini keluar yang merupakan penjabaran secara teknis yang lebih detail terkait dengan undang-undang tapera ini bersamaan dengan covid pada saat itu di 2020 sehingga mungkin kurang optimal fokus masyarakat dan pemerintah juga masih ke covid ini kita akui jadi menjadi PR kami juga sekarang ini bagaimana ini mensualisasi kepermasyarakat terkait konsep pooling fund yang sebenarnya benchmarkingnya dari berbagai banyak negara sudah umum sebenarnya pooling fund dalam rangka membangun kebersamaan pemerintah hadir kemudian ada konsep partisipasi masyarakat yang mampu yang punya rumah membantu yang belum punya rumah baru tong royong bareng-bareng sehingga kemampuan untuk mendeliver output juga lebih besar ini konsepnya kan seperti itu dan itu sudah beberapa negara sudah mengerlati hal seperti itu tapi bila perlu secara direct pemerintah bisa memberikan yuran ketapi raga masalah supaya apa apa yang pernah kita Anda juga ngomong oh iya ini kami akan menyerap semua masukan dari masyarakat sebelum di eksekusi tahun 2027 nah itu masukan-masukan dari masyarakat mereka merasa puas apa dari negara nanti dibuat melalui peraturan dibuat negara ikut terus toh negara juga memberi PLBP negara juga yang meminah untuk memprioritaskan mereka kan gitu ya dalam konsepsi ke depan ya sangat dimungkinkan tolong dibuat aja supaya nanti kita sosialisasikan ke masyarakat gak ada niat pemerintah untuk menimpu rakyatnya atau melepas tangan atau melepas tangan atau berbisnis pemerintah menjaga terakan rakyat tujuannya mementaskan kemiskinan kok malah berbisnis dengan rakyatnya gitu loh kira-kira gitu loh jadi ada kesan gak ada itu konsep lepas tangan pemerintah terus jadi itu tadi tapi ada konsep kegotong royongan jadi partisipasi masyarakat belum belum lagi Pak Prabowo ingin malah memberikan rumah gratis malah untuk yang miskin iya itulah maksud saya besarnya perlatihan pemerintah itu untuk rumah itu udah cuman dengan konsep yang sudah punya rumah mengiur secara yang disebut dengan tabungan mulia untuk orang-orang yang saudaranya yang belum punya rumah itu sangat bagus karena kan gini kita 73 juta keluarga yang belum punya rumah 10 juta berarti ada 63 juta sudah punya rumah nih tetapi dari yang punya rumah 63 juta itu masih ada 27 juta yang belum layak itu permasalahan justru itu jadi kalau menuju kesejahteraan yang bersifat permanen ya mau gak mau memang pilihan tabera ini menjadi solusi jadi ngomongin tadi kesenjangan kepemilikan bukan hanya dari sisi kepemilikan saja yang 9,9 juta itu tapi 26,9 juta rumah tidak layak uni itu juga menjadi bagian dari permasalahan yang harus nanti bisa di capture dari tabera ini karena disana ada stunting disana ada ketidaklayakan tinggal penyakit malaria dan seterusnya jadi itu persoalan sosial yang harus dipecahkan melalui rumah makanya konsepnya bukan hanya KPR saja tapi ada KRR kredit renovasi rumah KRR ya kredit renovasi rumah ya terus ada lagi KPR kredit bangun rumah orang sudah punya tanah gak punya kemampuan untuk bangun ada skema pembiayaan murah dari tabera nantinya yang bisa dihadirkan supaya dia bisa bangun rumah program Pak Prabowo Gibran itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah luar biasa itu artinya apa semua inline dengan cerita-cerita kita mensejahterakan rakyat melalui perumahan itu ya saya kira yang akan inline ke depan ya bagaimana program tabera ini kalau toh nantinya sudah jalan dia akan semakin memperkuat apa apa kehadiran negara untuk memberikan solusi apa pembiayaan perumahan secara lebih komprehensif gitu ya ya oke sekarang kita ke PLPP ada pikiran yang berkembang disebut-sebut dana abadi oleh Bang Beten kemarin saya undang Pak Hirwandi lalu saya ketemu dengan Pak Harry juga hampir mirip pikirannya jadi dana yang 20 tahun tadinya dibuat dengan 5% rate 5% itu mau dipikirkan untuk 10 tahun jadi seolah-olah dana yang sama bisa dipakai 2 kali kan 2 kali kan 10-10 kemudian ada juga variable dari rate-nya itu disesuaikan dengan desil pendapatan karena desil pendapatan yang ini kan antara 4 sampai 8 sampai 6 lah sampai 8 ya 8 itu udah pre-marked kretia MBR sampai 8 ya oke kalau dibuat variasi antara bunga 6, 7 step up dan segala macam masih dimungkinkan itu kan masih dimungkinkan itu konsep tiering namanya yang tadi dalam rangka memberikan aspek keadilan ya bagi semua peserta gitu ya ya masa sama itu yang punya kemampuan lebih dengan yang kemampuannya masih di bawah apa standar atau ya ya di bawah atau MBR yang lower level itu kan bentuk harus ada harus ada perbedaan ya konsep tiering saya kira ya hal yang rasional kemudian ada pikiran bahwa dari APBN nanti ada 20 katakanlah 25-30 terus tambah dong 5 tahun itu bisa terkumpul sekitar 130 triliun lalu nanti konsepnya kan selisih suku bunga dari bunganya inilah nanti untuk membayar subsidi yang pengembalian juga masukin lagi sebagai investasi jadinya nah investasi ini menghasilkan katakanlah surat tentang negara nanti itulah yang membuat subsidi yang terus berkelanjutan terus menggulung gimana menurut Anda ya saya kira ya saya kira konsep yang perlu untuk dipikirkan ya redesign dari FLPP ke depan ya siapa tahu dengan konsep redesign seperti itu konsep endowment fund ya kemudian sampai dengan tahun sekian kepupuk endowment fund-nya kemudian dari hasil pemupukan optimalisasi yang digunakan untuk mensubsidi ya mensubsidi KPR supaya tetap di bunga rendah sehingga keterjangkauan masyarakat tetap bisa dijamin saya kira itu hal yang bagus cuma harus dipikirkan kesiapan dari perbankannya itu sendiri terkait dengan modalitas perbankannya kan kita mensubsidi bunganya saja itu ya tapi kalau FLPP sekarang kan semua uangnya dari APBN baik yang dari alokasi dipak maupun dari pelunasan dipercapat dan pengembalian pokok kalau nanti konsepnya itu hanya dipakai selain dermanfaat kebentuk kemudian bunganya saja berarti kan untuk penyaluran KPR-nya kan dari dana perbankan kita hanya mensubsidi selisih bunganya saja nah ini memang diskursusnya masih harus difirkan jadi ada perlu penambahan modal bank ya ya perkuatan dari pemampuan bank untuk menyalurkan KPR gitu ya sekarang kan bank yang leading kan bad end hampir 80% ya ya hampir hampir segitulah nah kalau anda setuju selama ini menggunakan 38 bank kalau gak salah ya ya menyalurkan melalui 38 bank termasuk BPD-BPD yes anggaplah bank negara yang dominan tetap dalam jumlah kalau 80 mungkin 5% itu BRI sama bank mandiri misalnya ini bisa aja nanti anda setuju gak bahwa bank ini ditugaskan lebih dalam untuk masuk ke FLPP bank-bank BUMN karena anda bilang mengatakan tadi modal kalau modal jangan ditanya BRI sama mandiri jauh lebih gede dari B10 anda kata misalnya nanti pemerintah mendirikan kementerian perumahan yang baru koordinasi lah Departemen Keuangan dan BUMN oke tolong ditambah ini kapasitas bank ini untuk memberikan FLPP sehingga nanti ketika FLPP nya naik misalnya jadi 350 ribu atau 400 ribu gitu supaya ada sedikit penugasan lain dikasih ke bank mandiri sama BRI anda setuju gak? ya setuju aja kalau itu udah jadi apa tadi oke tapi jangan setuju karena loyalitas terhadap pemerintah bukan tapi tadi dengan melihat kemampuan modalitas perbankannya kan kalau konsepnya itu bergeser dari itu kemudian keseluruhan pokok bunga itu dari yang saat ini ya yang existing dari dana FLPP kemudian digeser menjadi indoment fund hasil pemupukannya itu digunakan untuk mensubsidi selisih bunganya saja berarti kan modalitas pokok KPR nya kan harus jadi perbankan nah ini kalau perbankan-perbankan yang hibara mungkin tidak menjadi isu gitu ya tapi dengan teman-teman kita yang di BPD ini juga harus dipikirkan supaya aspek pemerataan apa pembiayaan perumahan ini juga bisa dirasakan juga oleh pemain-pemain lokal bang-bang yang di level lokal ya teman-teman BPD yang saat ini juga menjadi bagian dari penyalur kita ini juga perlu dipikirkan kalau imbara saya pikir punya kemampuan dan kapasitas lah untuk itu jadi Anda setuju ya jadi penyalurannya makin diperluas dan Anda nggak kompetisi diantara mereka secara tidak disadari diantara bank-bank itu saya kira nggak terlalu itu ya karena itu kan itu penyaluran soalnya dari negara ya ada apa istilahnya komitmen ya komitmen dari masing bank itu berapa ya itulah mereka berkompetisi kalau mereka bisa komplai dengan komitmen misalkan bank A tahun ini komitmen untuk bisa menyalurkan 2000 rumah kalau kemudian dia di bawah 2000 rumah yang kita evaluasi tapi kalau ternyata bisa di atas itu nah ini dijaga komitmen tahun depan otomatis dia akan menyalurkan lagi berarti TAPERA ini tugasnya banyak juga ya nah itu ada yang menarik lagi ada pandangan dari katakanlah orang yang ya SMF atau Pak Heri lah Pak Heri TZ ya sebagai dirjen pembiayaan perumahan yang ya mungkin 10 tahun dia disitu ya mungkin 5 tahun lebih lah nah bahwa bank-bank yang menyalurkan pemotongan dari KPR cicilan KPR dari gaji terutama ASN ya dipandang itu tidak terlalu memiliki risiko sehingga bagaimana kalau bukan bank yang menyalurkan tapi lembaga seperti lembaga keuangan biasa karena dilakukan di Malaysia konon katanya biayanya lebih rendah contoh mereka ambil dari pasar modal 7% surat utang negara ya lalu si lembaga ini cuma minta 0,5 aja jadi artinya dia tidak masuk dalam sistem risiko bank karena kalau risiko bank kan ada risiko macam-macam sementara ini yang dipotong itu hampir tidak punya risiko di ASN kok ada pandangan begitu ya kalau fixed income atau menerima fixed income dari pemerintah bukan dari swasta fixed income dari pemerintah saya kira itu risikonya sangat rendah karena mereka akan dipotong gaji langsung bulan jadi tidak berisiko cuman kalau itu dalam konteks BP Tapera sesuai amanah undang-undang 4 2016 BP Tapera harus menjamin dana peserta yang disimpan itu aman dan menguntungkan nah ini harus dikalkulasi secara precise bank penyalurnya kapasitas dan kemampuan bank penyalur sekarakter bank penyalurnya jadi gak bisa seenaknya gitu ya ataupun lembaga keuangan bukan bank kalau memang itu diperbelikan tapi kan sementaranya belum contohnya SMF anggaplah anggaplah SMF pokoknya semua milik negara yang bicara ini pun negara yang bicara kalau memang lebih hemat disalurkan melalui non-bank karena biaya administrasi dan segalanya lebih murah apalagi dengan digital sekarang apakah itu bukan pilihan salah satu pilihan terutama untuk ASN yang fixed income yang langsung dikotong sepanjang calon penyalurnya tadi lembaga keuangan yang akan menyalurkan tadi memenuhi kriterinya BP TAPERA bisa-bisa saja itu maksud saya jadi gini loh makin terbuka pemikiran anda sebagai komisioner TAPERA demi efisiensi itu makin bagus jangan seperti misalnya Apindo bilang MLT 140 triliun gak dimanfaatkan bagaimana memanfaatkan dia dibuat 5% di atas bay rate bay rate sekarang 6,5 11,5 yang memanfaatkan siapa siapa yang mau kalau 11,5 masih terbatas gak usah jauh-jauh BCA juga 8% ada artinya jadi kalau dimanfaatkan bagaimana termanfaatkan biayanya sangat tinggi itu loh kadang-kadang tapi waktu kita diskusi itu gak keluar jadi orang seolah-olah dibiarkan gak dimanfaatkan itu dia nah itu maksud saya jadi Anda sebagai komesional saya kira bagus ya membuka pikiran apa saja yang bersifat perbaikan inovasi untuk demi efisiensi kan gak masalah gak apa-apa yang penting konsen kami adalah bagaimana melindungi kepentingan peserta apakah itu dari aspek pengerahan pemumpukan maupun pemangkatan kalau dalam hal ini bukan Anda sebagai penyelur pengelola FLPP kok kalau itu gak kalau FLPP ya gak ada masalah itu kalau itu sudah clear roadmap Anda tadi sudah clear lah tahun ini tahun depan itu sudah bagus tinggal kita relate aja ke risk appetite-nya dari pemangku kebijakan kita kan ini selama ini FLPP kan darahnya dari BPN dan itu ada yang disebut dengan satuan kerja yang mengelola sebagai kuasa pengguna anggaran FLPP kalau emang dimungkinkan dari satker pengelolanya untuk BPTAPRA membuka kemungkinan lembaga keuangan penyalur yang lebih efisien tetap ingin negara dengan concern tadi tetap ingin negara risiko yang terkeluar dengan baik ya sangat dimungkinkan kemudian ada juga pandangan soal sekuritisasi jadi bank sebagai agent servicing agent yang tadinya SMF itu dirilikan untuk itu tapi belakangan gak terlalu efektif karena banknya juga gak terlalu terlalu mau aset-aset berkurang gitu kan ya kayak gitu-gitu nah jadi ada idenya Pak Harry di Jepang katanya itu dilakukan sangat bagus sekuritisasinya itu nah jadi kenapa gak ditiru kalau bagus kan terus ada yang bilang juga di Argentina ada ya penyaluran KPR ya modelnya lain lagi tapi di Malaysia katanya yang mendekati Indonesia tadi yang yang bukan bank yang menyalurkan tapi lembaga keuangan untuk para ASN nah jadi artinya gini kita harus belajar dari berbagai negara seperti Anda dari Cina ya housing provident fund luar biasa itu ya kedepan memang harus dikembangkan seperti itu apa konsep tadi kalau dari pengelolaan FLPP kan jelas tuh bahwa bunga yang di deliver ke end user itu harus murah gitu ya ya saat ini masih 5% itu kan sangat murah sekali itu kalau ngomongin grid komersial aja sudah di kisaran 10-11 11-12% separohnya nah ini kan sangat menarik tadi kalau itu kemudian oleh bank penyalurnya kemudian diterbitkan efek jadi ebay setelahnya efek beragun aset dan kemudian itu bisa mampu meleverage dana lebih besar lagi dari pasar modal itu akan lebih bagus lagi sehingga keadaan FBB bisa lebih efisien dengan mendriver output yang lebih optimal dengan mekanisme sekuritisasi tadi ya ini yang lagi dikaji arah kesanannya dan saya kira dengan Anda menjadi ketua komisioner apa dulu yang membuat Anda bisa menang dalam open bidding itu kira-kira aja oh ya tersebut saya lahir dari Birokrat Murni saya dari mulai pertama bekerja langsung bergabung di Departemen Keuangan saat itu berkarir Kementerian Keuangan yang semuanya sudah baik sistem baik aturan kita tinggal rolling the rule gitu kan menjalankan aturan kemudian sekarang shifting ke BP TAPRA yang pure professional bersaing dengan para profesional 200 orang itu sebagai besar profesional yang open bidding itu ya iya tentunya bagaimana open mind kami dalam rangka menswitching berbagai isu permasalahan ada dari perbankan terutama dari perbankan dari market macam-macam latar belakangnya tadi concern untuk mengoptimalkan rising fund dari simpanan peserta sehingga lebih memiliki impak yang lebih luas untuk masyarakat di blended dengan ABBN sebagai sweetener dan sebagainya itu tentunya menjadi pemikiran saya kira kalau saya pribadi mungkin Anda nggak sempit pemikirannya dilihat nggak terlalu pasar juga dilihat seperti orang pasar modal ya kan nggak terus Anda punya jiwa negarawannya mungkin kalau itu saya nggak bisa ngomong ya itulah mau menjadi pejabat negara nomor satu itu integritas itu hal pejabat negara yang sering dipolitisasi oleh politik oleh politisi itu yang menjadi berat jadi dia nggak bisa berkembang mempertahankan integritasnya ketika politisi datang mencoba-coba masuk ke dalam kan itu kan kalau dia politisi yang bersahaja dia jangan mengganggu profesional dong malah membimbing gimana-gimana apa yang bisa saya bantu kalau ini kan nggak kalau mindset mindset kami ya luar biasa keuangan ya integritas itu menjadi dignity ada dari orang tua ada sifat dari orang tua yang anda ambil atau pelajaran atau mungkin apa sebagai keunggulan pribadi iya ayah saya kebetulan pensiunan ya dulunya abri oh abri sama kita pejuang juga dulu ayah saya itu mantan pejuang dari mas trip diaman suaman pejuangan dulu di mana itu di antara Malang Lumpay Lumacang di Jawa Timor ada nilai-nilai yang selalu saya pegang kalau kamu mau dipercaya orang kamu harus jujur itu saja yang saya pegang karena itu yang paling penting itu saja yang saya pegang dari ayah saya sampai saat ini terus terengiang-engiang kalau mau dipercaya orang kamu harus jujur itu saja karena untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah jadi ini ceritanya ini udah panjang ini permulaan saja jadi semacam bagaimana masyarakat akan melihat bahwa TAPERA ini bertransformasi dari Bapetarum tapi semakin hari getting better semakin baik artinya saya berharap komisioner sekarang ini dengan timnya lebih baik dari yang selama sebelumnya tentu belajar dari semua persoalan yang datang dari masyarakat jadi saya kira gitu Pak Heru terima kasih atas ketangannya dan jangan bosan kalau dipanggil lagi nanti terima kasih terima kasih terima kasih